Aska Korbuser Dia lahir 4 Juni 2006, gila Dan buku ini ditulis pada tahun 2016 Artinya dia umurnya 10 tahun Buku ini sederhananya menceritakan Hal-hal yang dia rasakan, alami Atau pikirkan di saat dia umur 10 tahun Apa yang dia suka, apa yang dia gak suka Pendapat dia tentang bapaknya, bapaknya dari Korbuser Tentang mamanya yang dia suka, yang dia gak suka Dan seterusnya Dia juga cerita banyak hal, misalnya tentang perceraian Orang-orang tuanya, bagaimana perasaan dia saat itu Which is ternyata oke banget, dia gak masalah dengan hal-hal itu Yang menarik adalah, bukan tentang bukunya Yes, bukunya menarik sih Tapi poin saya adalah tentang apa yang saya pelajari dari buku ini Nah, buku ini menceritakan tentang kehidupan atau pikiran Aska sendiri Saat dia umur 10 tahun 6 tahun kemudian, saat dia umur 16 Kemarin sedang terkenal banget Dia menang tinju Melawan, atau bukan tinju ya Itu apa namanya Menang tanding, melawan Vicky Prasetyo Tiba-tiba kayak 6 tahun kemudian Dia sudah menjadi Atau mungkin masih 15 tahun Dia udah menjadi yang seperti itu Kekolah pikirnya pasti berubah Cara dia melakukan sesuatu Bertindak, cara perasaan Dia pasti untuk banyak hal sudah berubah Contoh disini misalnya Dia masih takut tidur malam Tidur sendirian Ataupun kayak takut zombie Itu kayak mungkin sekarang udah enggak Nah, yang saya pelajari dari buku ini adalah Pentingnya membuat sebuah jurnal Tentang kehidupan kita sendiri Sebenarnya kayak buku diary Diary book Dan sekarang kayak gak harus di diary Banyak banget software yang membantu itu Saya sendiri pakai day one Ada juga yang misalnya pakai google doc Ataupun misalnya pakai microsoft word Bahkan it's okay Tapi kalau yang lebih seru adalah Menggunakan buku yang ditulis pakai tangan Nah, saya sendiri punya banyak buku seperti itu Dan saya kayak ketika Kadang melihat buku lama itu Bisa ketawa banget Contoh misalnya saya lihat buku Yang ditulis tahun 2007 Ternyata ya waktu itu masih nge-planning Oh iya kita mau buka Apa namanya Warung sate Sate ayam waktu itu Kemudian kita mau mendatangkan Barang-barang Apa namanya Asli khas Indonesia Yaitu wayang golek Ataupun batik Dan seterusnya Yang menarik itu didelat banget Itung-itungannya Dan intinya goalnya adalah Ini biar kita bisa untung Sekitar 500 ribu rupiah Sampai 700 ribu rupiah Dan rapatnya panjang tuh Sama teman-teman Sama anak-anak Kalau sekarang baca nyata gitu Oh gila Dulu kita rapat berhari-hari Ngerjain berminggu-minggu Atau untuk ngejar Sejutaan rupiah gitu Tapi Basically Itu pola pikir saat itu Emosi saat itu Atau misalnya kita ngalamin Suatu kejadian yang gak enak Atau yang enak Pencapaian yang besar Ketika ditulis saat itu Saat kejadian berlangsung Itu akan jadi pelajaran yang luar biasa Dibanding ketika Misalnya kita sekarang mengingat kejadian itu Mungkin rasanya udah Gak sama lagi Jadi Kalau kita mau nanya Apa yang terjadi 2015 Kalau kita punya jurnalnya Kita baca Itu akan sangat proven Jadi take away dari buku ini Saya adalah Gimana caranya Kita punya ritual Hari ya Nulis Apa yang terjadi hari itu Gimana perasaan kita Gimana pikiran kita Hari ini Dan Gak perlu panjang Bahkan satu paragraf Isi 5-6 kalimat aja cukup Atau 5-6 poin Bahkan gak perlu paragraf Tapi Ketika nanti kita Lihatnya lagi Misalnya 10 tahun lagi Kita akan tahu bahwa Kita pernah Ada di fase itu Tambahin 3 tahun aja Kita lihat pola pikir kita 3 tahun yang lalu Harapan kita berkembang kan Jadi Oh dulu aku mikirnya gitu banget ya Oh dulu aku Contoh misalnya 2010 Saya bingung nyari karyawan Ada yang mukanya gak enak Ada yang misalnya risan Ada yang datang telat Itu kayak galau Sekarang kalau ada kayak gitu Udah gak galau sama sekali Artinya Ada perubahan pola pikir Atau perkembangan pola pikir Ngomongin karyawan Jadi Basically teman-teman Di buku ini Saya belajar sederhana Bahwa Kalau kita bisa membuat Sebuah jurnal Tentang kehidupan kita sendiri Itu kita bisa memahami Perkembangan diri kita Dari tahun ke tahun Terima kasih Tentang kehidupan kita